Dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 di Jawa Tengah, Pit Humas Polda Jateng menggelar fokus Group Discussion atau FGD. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kesadaran agar pentingnya strategi kehumasan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 di Jawa Tengah, Pit Humas Polda Jateng menggelar fokus Group Discussion atau FGD di Hotel Gria Persada Bandungan, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya strategi kehumasan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Dipimpin oleh Pit Humas Polda Jatengah, Kombes Pol Artanto, acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Jawa Tengah serta berbagai narasumber berkompeten seperti Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia dan News Manager Tribun Jateng. Peserta FGD terdiri dari pengamban fungsi kehumasan Satker Mapolda, para kasih humas dari 35 Polres Jajaran, serta kaset bin mas yang didampingi babin kantip mas dari wilayah masing-masing. Kabit Humas Kombes Pol Artanto menekankan pentingnya sinergi antara fungsi humas dan bin mas dalam menciptakan persepsi yang sama di masyarakat. Karena membangun citra positif di masyarakat adalah tugas yang memerlukan kolaborasi arah. Humas bertugas menyampaikan informasi, sementara babin kantip mas berperan sebagai perpanjangan tangan yang memastikan pesan tersebut diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dengan kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik, penyampaian informasi akan menjadi lebih efektif sehingga dapat menjegah kesalahpahaman dan meminimalisir potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya pilkada. Melalui FGD ini, Pol Dajato berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam keseharian mereka, tidak hanya untuk kepentingan pilkada, tetapi juga untuk membangun citra positif Polri di masyarakat. Dengan demikian diharapkan pilkada 2024 di Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai sesuai harapan seluruh elemen masyarakat. Dari Humas, Pol Dajawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV.